Aset desa yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Penejam yakni dua bidang tanah dengan luasan 21.350 meter dan 6.238 meter. Kedua aset tanah tersebut sebelumnya diklaim dimiliki oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan diselamatkan aset yang berupakan dan aset desa di Desa Dimuang. Sampai dengan kutas kita selalu serta mulai dari kita selamatkan dari penguasaan oknum sampai dengan kita selamatkan dalam bentuk sertifikat kepada Kepala Desa Dimuang. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penanjam Pasir Utara Faisal Arefudin dalam pres rilis menyampaikan aset tanah dengan nilai 6 miliar rupiah telah diserahkan kembali kepada pihak desa pada tanggal 18 Juli tahun 2024. Adel Balikpapan TV